Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amabad. Salah satu dari masalah terbesar ketika kita akan memulai untuk menulis skripsi, tesis, dan juga disertasi adalah apa? Tema. Tema adalah menjadi satu objek bagaimana kita akan melakukan riset. Kita akan menulis suatu skripsi, tesis, ataupun disertasi. Betul. Ketika kita akan memilih tema, maka harus perbatikan pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lakukan atau yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bahwa ketika kita akan menulis skripsi, tesis, ataupun disertasi, hal pertama yang dipertimbangkan adalah bahwa skripsi, tesis, dan disertasi yang kita lakukan atau yang akan kita tulis itu sesuai dengan program studi ataupun fakultas yang kita ambil. Ya, jangan sampai ketika kita mengambil program studi ekonomi syariah, umamanya ternyata skripsi, tesis, atau disertasi yang kita akan tulis itu ada banyak pangan, unsur pendidikan. Ini tentu saja akan ditolak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa tema atau objek yang akan kita jadikan penelitian, ya, menjadi skripsi, tesis, atau disertasi itu apa? Memang sesuatu yang kita cintai. Ya, kita sangat suka. Tahu saya, mamanya, saya suka dengan Islamic law, hukum Islam. Oke, maka saya akan fokus pada hukum Islam. Oke, terlalu tinggi lagi. Atau terlalu general, terlalu umum. Kita lebih spesifikan lagi. Maknanya apa? Yang kedua, ketika kita akan memilih tema dalam skripsi, tesis, ataupun disertasi itu adalah apa? Tema-tema yang memang sangat kita sukai. Tema-tema yang mungkin kita ingin tahu untuk mengetahuinya. Sehingga kemudian apa? Dengan rasa suka, hobi, cinta, dengan satu tema itu, maka apa? Diharapkan kita akan apa? Ketika melaksanakannya, ketika melakukan itu apa? Dengan sepenuh hati. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, perhatikan juga ketika kita akan mengambil satu tema, ya, indah kelapa, bahwa tema tersebut itu memang apa? Memang sesuatu yang belum banyak dilakukan penelitian, belum banyak ditulis oleh orang lain. Ya, ini tentu saja sedikit subjektif dalam artian apa? Hampir semua tema dalam skripsi, tesis, ataupun disertasi itu sudah ditulis oleh orang lain. Nah, tetapi apa? Spesifikasi atau perspektif yang berbeda itu juga menjadi ciri khas dari karya ilmiah kita. Oleh karena itu, cari tema-tema yang memang sesuatu yang sangat unik. Yang di sini ada nilai novelty-nya. Kemudian yang keempat adalah bahwa objek dalam penelitian kita, hendaknya apa? Hendaknya itu adalah satu tema yang dia memang membawa kepada manfaat. Ya, baik secara duniawi, ataupun secara ukrawi. Atau baik itu temanya itu bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, ataupun juga dia bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, jelas sekali bahwa skripsi, tesis, dan disertasi yang kita lakukan apa? Itu bukan hanya untuk kita selesai sarjana, atau mungkin kita selesai master, kita selesai doktor. Bukan hanya itu. Tetapi apa? Dia memberikan betul-betul apa? Kontribusi positif untuk apa? Untuk masyarakat. Ya, untuk semesta ini. Sehingga kemudian, hal pertama yang akan kita lakukan ketika akan membuat skripsi, tesis, ataupun disertasi adalah apa? Tetapkan tema. Tentu saja, tema itu apa? Berbeda dengan judul. Ketika judul bisa jadi, ketika ujian proposal, ketika work in progress, atau sampai ke ujian terbuka, itu bisa jadi apa? Akan berubah. Tetapi tema besar kita, ya seorang sumberbisar, seorang pembimbing itu pasti apa? Akan dia akan menghargai, oh, mahasiswa saya itu akan riset ini. Oke, tema besarnya adalah ini. Berarti apa? Tinggal diarahkan. Sehingga kemudian, dalam pemilihan tema, ini harus cermat. Yang pertama, saya ulang lagi adalah apa? Sesuai dengan program studi, dan fakultas yang kita ambil. Kemudian yang kedua adalah apa? Tema-tema yang kita sukai, kita cintai, dan kita ingin sangat mengetahui dari tema tersebut. Yang ketiga adalah bahwa ada nilai novelty. Ada sesuatu yang baru, yang kita bisa tawarkan kepada pembaca, kepada masyarakat. Kemudian yang keempat adalah bahwa, tema tersebut, memang apa? Sesuatu yang memberikan apa? Memberikan manfaat untuk orang lain. Yang memberikan manfaat kontribusi positif untuk masyarakat kita. Tidak hanya secara lokal, tetapi juga secara dunia. Ini secara ringkas bagaimana kita memilih tema, untuk skripsi, tesis, dan juga disertasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.